Orang tua saya, ayah saya, sering ikut rombongan ziarah wali sumo. Saya takut ayah saya terjebak dalam syirik. Kalau dilarang, ayah tidak mau. Bagaimana saya harus berdawah kepada ayah saya? Teman-teman sekarang, teman-teman sekalian, ini dimulihkan Allah SWT. Ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi, saya menjiarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi, Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap. Ada yang rubuk-rubuk rambut. Ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini. Saking populernya kesan itu dianggap orang baik. Sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Kalau ada dikenal orang buruk misalnya. Disewa nih. Berapa orang? Rombongan. Untuk nangis saja. Nangis. Terus meratap-ratap. Ada itu. Zaman jahiliah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu. Jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu. Jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat. Di masyarakat. Iman mulai lemah. Di awal-awal. Awal-awal. Iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah. Belum ada penguatan tawahid yang kuat. Muncul kebiasaan itu. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal. Tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman. Muncullah seperti itu. Sehingga maaf. Maaf. Iman yang seharusnya muncul. Teman-teman sekalian. Itu terhenti. Terbatasi. Oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat. Paham bisa membedakan. Maaf. Mana doa. Mana diskusi. Mana ceramah. Mana ngobrol. Bukan. Mana kemudian teman-teman sekalian. Bisa mendoakan dengan baik. Mana yang bisa meningkatkan iman. Mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian. Ini yang paling menarik. Munculah sabda Nabi. Kuntu nahai tukum an ziarah tilkuburi. Dulu saya ralang kalian ziarah kubur. Karena dikhawatirkan kalian meratap. Minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruhak. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan. Saya ingin ziarah wali songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu. Turunkan lagi hadis-hadis Nabi nya. Doakan mereka. Apa doanya. Salam dulu. Assalamualaikum ya ahladdiya. Minal mu'minin wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi. Ke Madinah. Ziarah. Begitu setelah selesai. Solat. Rawdah. Antum lewat babu salam. Lewat. Itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Antum kebaki ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi SAW. Assalamualaikum ya ahladdiyaar. Minal mu'minina wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun. Datang ke wali songo. Ziarah. Apa darahnya. Sampaikan salam. Salam yang tadi. Setelah itu apa. Itu sunnah Nabi. Berdoa. Doakan mereka. Ya Allah alirkan pahala pada mereka. Ya Allah berikan kemuliaan pada mereka. Yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah memuliakan keluarganya. Ya Allah berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai. Itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan ya Allah. Kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah. Seperti engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi. Cara terbaik meningkatkan iman. Mengunjungi berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh. Maaf. Minta-minta di kuburan. Pegang nisan. Tengok. Pak tolong. Pak cucu saya mau lahiran. Tolong. Maka saya datang ke sini. Ah. Tentu ngapain datang di situ. Yang di situ saja. Nggak bisa keluar. Tentu minta ke yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikap yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustaz yang bagus. Datang kemudian. Di situ lah diadakan ta'lim. Perangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya. Tur. Jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara. Jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri pak. Sampai ke Aceh. Aceh. Dari Aceh. Kami kunjungi. Makam Syekh Abdurra'uf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan ta'lim dulu. Syekh Abdurra'uf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini. Risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat. Makamnya dari hanya kekuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah. Ayo kita pulang. Saya sampai ke Lassem. Untuk menelusir jejak Islam di Nusantara. Ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah. Ujung Jawa Tengah, Lassem. Saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian. Nama aslinya ini. Asalnya begini. Ininya begini. Ininya begini. Dari mana taunya apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pasujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai pasujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan. Nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pasujudannya. Pasujudannya itu tempat beliau. Kemudian mematakan wilayah. Berdoa kepada Allah. Minta diberikan kekuatan. Bersujud di situ. Sholat menghadap ke arah Qiblat. Seperti Nabi naik ke Gua Herak. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk. Setelah itu berda'wah di lingkuan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak. Tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pasujudannya juga. Supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuma lihat ke situ. Baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu, enak taklim kita aja. Di sejarahnya paham. Ada tokohnya. Ada bekasnya. Kemudian kita mendoakan. Setelah itu kita pulang. Selesai. Jadi kita itu tidak harus sering mencolok. Gak ada wali sorok. Begini, begini, begini. Alah, Antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat. Fahami. Baca kisahnya. Pelajari. Ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan. Seperti Antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ. Antum doakan. Cerita di situ. Selesai. Seperti Antum datang ke makam Nabi. Berdoa di situ. Bahasa kitarannya. Pulang. Selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain. Tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Di karena masjidnya alih hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan. Kita cari cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik. Ini sudah kebiasaan. Zarah berangkat gini. Kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Antum bikin zarah yang lain. Cari ustad yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya. Kunjungi. Terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!